Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW Kemudian Malaikat Jibril menceritakan tentang seorang hamba Hamba tersebut hidup di pulau terpencil menyendiri Sendiri tidak ada temannya Apa yang diperbuat hamba tersebut? Yang diperbuat hamba tersebut setiap saat adalah ibadah kepada Allah Setiap detiknya ibadah kepada Allah Usianya akan Allah panjangkan sampai 500 tahun Usianya akan Allah panjangkan sampai 500 tahun Isinya selama 500 tahun itu hanya ibadah saja Tidak diselingi oleh kemaksiatan sedikit pun Ibadah saja Lah ustaz makannya dari mana? Allah sudah siapkan pohon delima Yang kalau berbuah Buahnya itu rasanya manis, segar Satu buah itu bisa mengenyangkan hamba ini Bahkan tidak untuk satu hari, untuk berhari-hari Minumnya dari mana? Mandinya bagaimana? Allah siapkan sumber mata air yang begitu indah Segar luar biasa Sempurna pokoknya Kehidupan hamba ini hanya itu saja Pagi ibadah, siang ibadah, malam ibadah Tidak ada waktu yang lain digunakan oleh hamba ini kecuali ibadah Hidupnya berapa? 500 tahun Nanti Hamba ini akan dihisap oleh Allah Setelah hamba ini dihisap oleh Allah SWT Hamba ini Alih Allah Diperintahkan untuk memasuki surga Oh ya gimana? Tidak masuk surga, 500 tahun ibadah semua Tapi Allah berkata Kepada para malaikat Masukkanlah hambaku ini ke surga Karena sebab kasih sayangku Bata Allah Hamba ini noleh lagi ke Allah Artinya protes Sifatnya protes Ya Allah bukan karena kasih sayang Tapi karena apa? Karena amalku yang 500 tahun itu ya Allah Allah ini hamba sudah mau dimasukkan ke surga Tinggal masuk aja kok masih protes juga ya Padahal berat masuk ke surga itu Allah itu butuh perjuangan yang Allah luar biasa berat Ini sudah tinggal masuk saja kok masih protes Tidak terima Karena merasa amalnya selama 500 tahun Itu sangat berharga Merasa seperti itu hamba ini Akhirnya apa yang dilakukan oleh Allah SWT Baik kalau seperti itu kita timbang saja Kita hitung saja ni'mat yang aku berikan kepadamu Dengan ibadah yang kau lakukan Mana yang lebih berat? Nah ini sudah mulai Dimulai perhitungan dari ni'mat mata Yang Allah berikan kepada hamba tersebut Selama hidup Ketika dimulai perhitungan Ternyata Dengan ni'mat mata saja Ibadah 500 tahun itu Tidak ada apa-apanya Dengan ni'mat mata saja yang Allah berikan kepada kita Ibadah 500 tahun tidak ada apa-apanya Maka kewajiban ni'mat itu adalah disyukuri Dan ni'mat yang paling tinggi dan dipuncak Betul-betul dipuncak kenikmatan adalah ni'mat Iman dan Islam Ni'mat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ini Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Kenikmatan ini Pokoknya Apapun kenikmatan Apapun kesusahan Kalau sudah ingat ini ni'mat paling agung Selesai Sudah selesai Ni'mat dunia itu diberikan oleh Allah kepada orang kafir Ni'mat itu diberikan kepada orang yang mungkin Tidak pernah ibadah sama sekali Orang yang suka maksiat Tapi kalau urusan ni'mat dini Ini hanya diberikan kepada orang Allah kepada hamba hamba pilihannya Dan yang pertama ni'mat dini Ni'mat taufiq Yaitu ni'mat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kemudian yang kedua kata Imam Ghazali Thumma lissunnah Kemudian ni'mat kita semuanya Mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Sallallahu alaihi